mengumpulkan data tentang lautan dan orang-orang yang melakukan penelitian di lautan itu disebut dengan oceanographer dan mereka biasanya nih ya mengalami berbagai macam kesulitan di saat melakukan penelitian di lautan salah satunya misalkan kayak mereka harus ke daerah yang begitu sempit di laut akhirnya hal ini mengambat kinerja mereka terus hal ini juga terjadi yo geng tekan tombol subscribe geng skr hey yo what's good welcome back to kamar jerry geng geng banyak yang mempertanyakan kenapa sih nasa lebih memilih untuk melakukan eksplorasi ke luar angkasa ketimbang mereka berfokus mengeksplorasi isi bumi ini salah satu contohnya adalah lautan lautan adalah bagian terbesar yang ada di muka bumi ini bahkan 71% dari bagian hamparan bumi itu adalah lautan yang berarti kalau ditotalkan luas dari lautan sendiri itu adalah 361,1 juta kilometer persegi banyak yang meragukan reputasi nasa terhadap klaim mereka kalau mereka itu sudah menjelajahi ruang angkasa yang mana katanya badan antariksa milik Amerika Serikat ini sudah pernah mendarat di bulan sudah menerbangkan satelit dan astronotnya dan lain-lain karena orang-orang mempertanyakan kenapa nasa tidak berfokus kepada penjelajahan lautan aja yang belum sepenuhnya atau belum 100% terjelajahi kabarnya nih geng ternyata nasa pernah melakukan hal tersebut alias nasa pernah menjelajahi kedalaman lautan namun anehnya tiba-tiba pihak nasa menghentikan program atau proyek mereka tersebut dan pemberhentiannya tanpa alasan yang jelas berhentinya nasa mengeksplorasi kedalaman lautan ini menimbulkan banyak tanda tanya dan spekulasi dari banyak pihak ada yang mengatakan kalau nasa sengaja memperhentikan eksplorasi mereka karena mereka menemukan sesuatu yang sangat berbahaya di dasar laut ada juga yang mengatakan konspirasi tentang penemuan peradaban lain yang ada di dasar laut macam-macam deh pokoknya segala isulah di saat itu namun sampai detik ini tidak ada jawaban yang tepat tentang mengapa nasa memberhentikan program eksplorasi bawah laut mereka sekarang kita bakal bahas nih fenomena atau kejadian seru ini langsung aja di sisi lain kita awali dulu dengan pembahasan misi nasa menjelajahi atau mengeksplorasi lautan jadi geng salah satu bagian dari misi nasa adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang seluruh sistem bumi dan pengaruh perubahannya terhadap iklim yang terjadi nah semua ini disebabkan oleh perilaku manusia terhadap lingkungan perlu diketahui nih lautan sendiri itu memiliki peran utama dalam mempengaruhi perubahan iklim di muka bumi atau perubahan cuaca di muka bumi nah jadi lautan itu berperan sangat besar mau hujan mau badai itu pasti ada hubungannya dengan lautan dan untuk mempelajari tentang lautan itu membutuhkan pengumpulan dan analisis data yang diambil melalui satelit nah tapi itu adalah sistem yang dilakukan saat ini tapi tau gak kalau zaman dulu sebelum adanya satelit gitu ya dari klaim nasa ini mereka melakukan eksplorasi lautan dengan menggunakan pengamatan dari kapal, boy, dan drifter atau pengapung tetapi di zaman itu walaupun nasa menggunakan tiga cara tersebut tetap aja gitu ya banyak kesulitan yang dihadapi untuk mengumpulkan data tentang lautan dan orang-orang yang melakukan penelitian di lautan itu disebut dengan oceanographer dan mereka biasanya nih ya mengalami berbagai macam kesulitan di saat melakukan penelitian di lautan salah satunya misalkan kayak mereka harus ke daerah yang begitu sempit di laut akhirnya hal ini mengambat kinerja mereka terus hal ini juga terjadi dari data-data yang diambil menggunakan boy atau drifter yang meskipun data tersebut penting tetapi ternyata tidak cukup untuk bisa menggambarkan kondisi sebenarnya di seluruh lautan jadi kayak datanya itu kurang terus gitu terlalu banyak yang harus dikumpulkan untuk mengetahui keadaan lautan secara utuh makanya untuk zaman sekarang informasi yang lebih akurat yang bisa digunakan adalah mengambil data atau pengamatan melalui satelit tapi geng semua hal ini hanya sebatas klaim dari NASA yang mana mereka mengatakan mereka saat ini lebih memilih menggunakan satelit untuk melakukan penelitian terhadap lautan dan mereka memilih untuk tidak lagi mengamati lautan dari tiga cara yang sebelumnya gue sebutkan yaitu menggunakan kapal, boy, dan juga menggunakan drifter nah mereka sama sekali tidak menggunakan itu lagi karena lebih memilih menggunakan satelit tapi hal ini banyak yang membantah katanya ada alasan lain yang menyebabkan NASA tidak lagi melakukan penelitian dengan cara mengeksplore laut secara langsung nah sekarang kita bahas konspirasi ketika NASA menghentikan eksplorasi lautan ini nah dari total 100% rahasia yang terdapat di dalam lautan kalian harus tahu nih hanya 5% yang baru berhasil dijelajahi oleh para ilmuwan jadi bisa dikatakan lautan belum sepenuhnya berhasil diteliti ada banyak jenis ikan laut atau hewan-hewan laut yang saat ini bahkan kita gak hafal gitu ya jenis-jenisnya tapi dikatakan ternyata semua jenis hewan laut yang sudah diberi namanya baik ilmiah atau nama sehari-hari lah gitu ya misalkan kayak kuda laut atau cumi-cumi, gurita, dan lain-lain nah itu hanya sebagiannya sebagian kecil malah masih ada sebagian besar yang belum diketahui oleh manusia apalagi dengan hewan-hewan yang ada di dasar lautan bayangkan tuh yang sekarang aja kita sampai gak hafal ya jenis ikan aja banyak banget gitu kan ada ikan tongkol lah ada ikan inilah itu lah gitu nah ternyata yang belum kita hafal aja belum sepenuhnya atau belum seluruhnya ditemukan masih ada yang lebih banyak lagi dan lebih aneh lagi kemungkinan dan bahkan nih geng ya yang tadinya NASA melakukan penelitian terhadap lautan secara langsung menggunakan tiga cara yaitu melalui kapal, buoy, dan juga drifter mulai menghentikan hal tersebut lalu berpindah ke satelit dan ternyata satelit juga sudah dihentikan jadi bisa dikatakan 100% penelitian lautan yang dilakukan oleh NASA sudah dihentikan jadi NASA untuk saat ini hanya berfokus kepada penelitian luar angkasa atau antariksa jadi untuk saat ini NASA bener-bener fokus kepada penelitian luar angkasa mereka tapi penghentian ini tidak ada pernyataan resmi apapun dari NASA jadi NASA tuh bener-bener tiba-tiba plek gitu aja menghentikan penelitian atau eksplorasi bawah laut mereka dan setiap pertanyaan yang muncul terhadap NASA itu tidak pernah ada jawabannya dan bahkan NASA malah menaikkan isu-isu untuk menenggelamkan semua pertanyaan tersebut nah isu-isu yang dinaikkan oleh NASA adalah NASA berambisi untuk menerbangkan manusia ke luar angkasa terus juga mereka mengatakan berfokus kepada luar angkasa dengan mempelajari bagaimana caranya agar manusia bisa hidup di planet lain pokoknya semuanya untuk menenggelamkan pertanyaan-pertanyaan terhadap penghentian program mereka mengeksplorasi laut semenjak NASA menghentikan semua kegiatan eksplorasi bawah lautnya ini memang spekulasi yang muncul itu aneh-aneh ada yang mengatakan kalau NASA berhasil menemukan Megalodon lah berhasil menemukan Kraken lah dan segala macam hal yang menakutkan di dasar laut tapi sebenarnya hal ini gak bisa dibantah juga ya karena memang yang ada di dasar laut itu sangat-sangat menyeramkan kita contohkan aja kayak hewan-hewan yang ada di dasar laut nah hewan-hewan yang ada di dasar laut itu rata-rata adalah hewan-hewan yang buta alias hewan-hewan yang tidak dapat melihat cahaya dan bahkan biasanya hewan-hewan yang berada di dasar laut dalam ini selalu menjadi pertanda bila akan datangnya bencana alam kita contohin aja kayak tsunami biasanya detik-detik sebelum terjadinya tsunami itu hewan-hewan dari dasar laut terdalam itu bakal muncul ke permukaan dengan penampakan yang benar-benar mengerikan ada yang bentuknya tuh kayak monster ada yang bentuknya tuh badan doang matanya gak ada dan aneh-aneh pokoknya nah hal inilah yang menjadi kemungkinan besar kenapa pihak NASA menghentikan eksplorasi mereka karena terlalu banyak hal-hal mengerikan yang ada di dasar laut tapi geng sebenarnya ada penjelasan yang jauh lebih logis atas penghentian eksplorasi NASA ini jadi bisa dikatakan laut itu ada tekanan airnya yang berarti semakin dalam laut tersebut semakin besar tekanannya nah sementara paru-paru manusia tanpa alat bantu pernafasan hanya mampu menahan tekanan sampai kedalaman antara 30 sampai dengan 40 meter di bawah laut maka karena itu banyak orang-orang yang melakukan penyelaman itu disepakati batas kedalaman yang aman untuk skuba menyelam adalah di kedalaman 332 meter dan sebenarnya di kedalaman ini juga merupakan tanda keadaan cahaya itu sudah mulai hilang jadi udah mulai gelap semuanya nih gue kasih gambaran sedikit ya tentang bagaimana kondisi kalau kita menyelam ke dalam lautan misalkan kita masuk ke kedalaman 200 meter semua cahaya mulai hilang semua gelap gak terlihat apapun dan suhu mulai menurun drastis di dalam kondisi tanpa cahaya atau sangat gelap ini biasanya kita bakal melihat cahaya-cahaya kecil yang hanya berasal dari bakteri atau hewan-hewan yang mengeluarkan cahaya nah itu juga terlihatnya tuh kayak samar-samar lalu jika terus masuk ke kedalaman 1000 meter di kedalaman ini cahaya matahari sudah tidak ada sama sekali dan kondisinya sudah super duper dingin gue kasih contoh salah satunya nih ya kayak kecelakaan kapal selam titan yang baru-baru ini terjadi para awak yang terjebak di dalam kapal tersebut tidak bisa keluar begitu aja mungkin ada orang-orang yang komen kayak ya kalau memang itu kapal udah mulai gak bisa gerak ya keluar aja ya kan keluar aja dari kapalnya terus berenang mengapung ke atas permukaan gak bisa sesimpel itu karena dalam kejadian tersebut kapal selam titan ini berada di kedalaman di atas 300 meter di bawah permukaan laut selain gak mungkin seorang manusia bisa berenang untuk mencapai permukaan karena udah keburu habis nafas gitu ya tekanan di bawah laut itu juga sudah sangat kuat kalau kalian pernah merasakan berenang kayak telinga kalian tiba-tiba kayak ada tekanan dan sakit banget mendengung gitu kurang lebih kayak gitulah kejadian dan kondisinya ditambah lagi sebenarnya kecelakaan kapal titan itu disebabkan karena kapal tersebut sudah berada di kedalaman dengan tekanan yang cukup kuat makanya kapal tersebut tidak mampu menahan tekanan di bawah dasar laut sehingga meledaklah kapal itu jadi semua manusia yang ada di kapal tersebut tercabik-cabik terima kasih telah menonton Jadi dari alasan yang logis itulah dan beserta contoh-contoh kasus gitu ya Yang mana kasus kapal selam Titan itu kan baru aja terjadi gitu Sementara NASA sudah menghentikan eksplorasi mereka sejak jauh-jauh hari gitu ya Sudah dari berapa tahun lalu gitu Otomatis kapal yang zaman sekarang jauh lebih canggih dibandingkan punya NASA zaman dahulu Tapi tetep aja kapal yang sekarang aja hancur Gimana kapal milik NASA yang dulunya belum secanggih sekarang Nah makanya hal tersebut menjadi salah satu alasan yang logis Kenapa NASA memilih untuk menghentikan eksplorasi mereka di dasar lautan Nah tapi timbul sebuah pertanyaan nih geng Kalau memang eksplorasi dasar laut itu sangat berbahaya menurut NASA Kenapa mereka justru memilih untuk mengeksplor ruang angkasa Bukankah mengeksplorasi luar angkasa juga bahaya gitu ya Dan tekanan udara di atas itu juga gak main-main Kita contohin aja nih ya Kayak kita naik pesawat Kalian pasti pernah merasakan tekanan di dalam kabin pesawat itu sangat kuat Sampai membuat telinga kalian itu jadi budek atau ya berdengung gitu Atau misalnya kayak kalian naik ke atas gunung Ke atas puncak paling tinggi Itu juga rasanya telinga kalian kayak tersumbat atau budek Atau justru kayak lagi naik lift Nah itu sama juga Berarti kan bisa dikatakan semakin tinggi sebuah benda itu berada atau terbang Berarti kan semakin kuat juga tekanannya Nah lalu yang jadi pertanyaannya adalah Kok NASA bisa menciptakan sebuah kapal terbang yang mampu menahan tekanan udara Sementara NASA tidak mampu membuat sebuah kapal selam yang mampu menahan tekanan air Kok bisa nih? Apakah ini ada sesuatu? Apakah yang dilakukan oleh NASA selama ini adalah sebuah manipulasi? Karena terlihat lebih gampang memanipulasi eksplorasi luar angkasa Ketimbang eksplorasi dasar laut Ya secara logik gitu ya Eksplorasi dasar laut semua orang bisa melihat Karena keberadaannya masih di bumi Sementara eksplorasi luar angkasa lebih gampang untuk dimanipulasi Karena berada di luar jangkauan manusia gitu kan Nah makanya banyak orang yang mempertanyakan Soal keaslian video-video eksplorasi luar angkasa milik NASA Mulai dari pendaratan Neil Armstrong Terus juga hal-hal lain seperti satelit, pesawat luar angkasa Pokoknya banyak yang mempertanyakan itu semacam syuting settingan di studio Nah makanya nih kalau disini kita bisa lihat ya Kayaknya untuk bikin video settingan penyelaman bawah laut Itu kayaknya jauh lebih sulit daripada membuat video settingan mendarat di bulan Ya kan? Karena kalau mendarat di bulan ya tinggal set up aja gitu ya Pakai pasir, pakai lampu, udah tuh Jadi kayak seolah-olah berada di permukaan bulan Nah sementara kalau misalkan bikin video penyelaman dasar laut Ya otomatis kan harus bikin seolah-olah di dalam air Seolah-olah bertemu dengan ikan-ikan Dan itu sangat repot untuk dilakukan Apalagi NASA mengklaim mereka menjelajahi dasar laut Sudah dari tahun-tahun yang lama Yang dimana di saat itu kecanggihan alat-alat syuting Serta properti-properti untuk memanipulasi keadaan gitu ya Visual itu belum secanggih sekarang Belum ada CGI istilahnya Gimana tuh menurut kalian? Kalian mungkin punya pemikiran sendiri? Boleh tinggalkan komentar di bawah Dari semua spekulasi Ternyata ada fakta sebenarnya Kenapa NASA memilih untuk menghentikan eksplorasi bawah laut Sekarang kita bahas fakta sebenarnya Ternyata nih geng ya Faktanya adalah Pihak NASA sudah melakukan eksplorasi di lautan Selama lebih dari 20 tahun Nah singkat ceritanya Pada tanggal 28 Juni tahun 1978 NASA mulai meluncurkan yang namanya SeaSat Atau Satelit Oseanografi Sipil Pertama Nah satelit ini membawa 5 sensor yang didesain Untuk memantau lautan dari luar angkasa Penelitian yang dilakukan adalah Dengan mengukur ketinggian pesawat di atas permukaan laut Mengukur kecepatan dan arah angin Lalu mengukur suhu permukaan laut Mengidentifikasi awan, daratan, dan segala permukaan air Seperti lautan, danau, sungai, rawa-rawa, dan lain-lain Dan juga satelit tersebut digunakan untuk memantau gelombang Serta kondisi es yang ada di kutub Nah lalu, ada juga satelit lain Yaitu Tyros N Tyros N ini juga diluncurkan pada tahun 1978 Nah satelit ini membawa sebuah sensor yang bernama AVHRR Dan sensor ini merupakan sensor pertama Yang menghasilkan peta suhu permukaan laut Dan koastal zone color scanner Yang menghasilkan peta klorofil pertama Dan produktivitas utama di laut Nah memang ya, agak sedikit berbeda nih faktanya Kalau kita lihat video-video yang ada di internet Itu dikatakan kalau di tahun 1978 NASA mulai menghentikan eksplorasi lautan Tetapi di situs milik NASA dituliskan Kalau di tahun tersebut mereka baru memulai eksplorasi Nah jadi bisa dikatakan Eksplorasi lautan yang dilakukan oleh NASA Itu diklaim oleh mereka Mereka gak pernah menggunakan kapal selam Atau mengeksplor secara langsung dasar laut Nah itu menurut pengakuan NASA NASA mengatakan dari tahun 1978 Sejak awal mereka memilih untuk Meeksplorasi laut Mereka memilih cara dengan Menggunakan satelit Kata NASA Lalu NASA sendiri tuh pernah memiliki Misi untuk meneliti bumi Dengan nama Earth System Science Pathfinder Atau ESSP Ada dua misi yang dilakukan oleh ESSP NASA Dalam melakukan eksplorasi lautan Yang pertama ada Gravity Recovery And Climate Experiment Atau disingkat dengan GRACE Nah ini diluncurkan pada tanggal 17 Maret tahun 2022 Dan baru selesai pada tanggal 12 Oktober tahun 2017 GRACE ini ditugaskan untuk mengeksplorasi Variasi mengenai medan masa laut Yang sebelumnya tidak bisa dideteksi Dan data ini penting untuk meneliti iklim Serta sirkulasi laut Lalu yang kedua Ada yang namanya Misi Aquarius Yang mulai diluncurkan pada tahun 2008 Misi ini ditujukan untuk meneliti salinitas dari luar angkasa Nah salinitas ini merupakan ukuran Seberapa banyak garam yang larut Dan merupakan salah satu komponen yang penting Dalam kelautan Karena berpengaruh terhadap berbagai proses Dalam lingkungan laut Lalu singkat cerita Pada tahun 2015 NASA pernah meluncurkan program eksplorasi lautan dunia Atau dalam bahasa Inggrisnya Ocean World Exploration Program Atau disingkat dengan OWIP Atau OWEP Nah tujuannya adalah untuk meneliti lautan di bawah permukaan salah satu satelit Jupiter Yaitu Europa Lalu bulan terbesar Saturnus Yaitu Titan Dan bulan ke-6 terbesar di Saturnus Yaitu Enceladus Nah selain itu NASA juga memiliki misi penelitian laut dan luar angkasa Yang disebut dengan Subsea Yaitu sebuah singkatan dari Systematic Underwater Biogeochemical Science and Exploration Analog Misi ini ibaratnya tuh kayak membagi dua kelompok tim Yang mana salah satu kelompok timnya ditujukan untuk misi penelitian luar angkasa Dan satunya lagi untuk misi penelitian lautan Nah misi ini dipimpin oleh Deryn Lim Dari NASA's Amish Research Center Yang ada di Silicon Valley, California Dan penelitian kedua aspek ini Akan berdampak pada eksplorasi manusia Dalam waktu dekat Seperti misalnya eksplorasi ke bulan atau ke planet Mars Dan untuk melakukan penelitian lautan di bawah proyek Subsea NASA menurunkan sebuah robot yang dikendalikan oleh manusia dari atas kapal Dan robot ini seperti kapal tanpa awak gitu loh geng Sengaja diselamkan dan robot tersebut akan terhubung dengan kapal Untuk mengirimkan video serta data lainnya dari lokasi penelitian ke tim ilmuwan Hasil dari Subsea ini akan memperluas pengetahuan manusia Tentang kemungkinan adanya laut lain di dalam sistem tata surya kita Yang juga dihuni oleh makhluk hidup Jadi kurang lebih tuh kayak misi untuk mencari planet lain Yang bisa nantinya menjadi tempat tinggal manusia selanjutnya Ya memang agak terdengar sedikit aneh Tapi itulah yang dilakukan oleh NASA Subsea sendiri pernah meneliti tentang gunung berapi bawah laut Loihi yang ada di Hawaii Dan eksplorasi ini dilakukan untuk mencari tahu bagaimana kehidupan bawah laut tanpa adanya cahaya Hal ini berguna untuk eksplorasi di beberapa objek luar angkasa Yang dianggap oleh NASA juga sama-sama memiliki lautan dan kehidupan bawah air seperti yang ada di bumi Dan para peneliti NASA menduga kalau lubang-lubang di dasar laut itu juga terdapat di planet-planet lain Seperti yang diamati di satelit Saturnus yaitu Enchdeladus dan satelit Jupiter yaitu Europa Nah dan NASA menduga kalau lubang-lubang yang ada di planet lain Kemungkinan bentuknya itu akan mirip seperti lubang-lubang yang ada di dasar laut Hawaii Yaitu daerah Loihi Nah suhu di lubang ini mencapai lebih dari 370 derajat Celcius Sedangkan yang ada di Enchdeladus itu hanya mencapai 50 sampai dengan 299 derajat Celcius Dan ketika melakukan penelitian ini pihak NASA bekerjasama dengan National Oceanic and Atmospheric Administration Atau singkatannya NOAA Mereka melakukan penelitian di Loihi ini selama 21 hari Dan isu tentang penghentian eksplorasi di bawah laut oleh NASA Ternyata dibantah nih oleh juru bicara NASA yang bernama Peter Jacobs Nah Peter ini mengatakan kalau sampai saat sekarang ini Pihak NASA masih terus melakukan penelitian di bawah laut Nah itu merupakan klaim dari pihak NASA sendiri Nah dia juga mengatakan NASA melakukan berbagai cara Untuk tetap mengeksplorasi dan meneliti bawah laut Misalkan seperti penelitian lapangan Pengamatan menggunakan satelit penginderaan jauh Dan juga melakukan studi permodelan Dan Jacob juga mengatakan Apa yang beredar di media sosial itu semuanya gak benar kata dia Sampai detik ini mereka masih melakukan eksplorasi bawah laut Nah kalau di media sosial kan dikatakan NASA mulai menghentikan eksplorasinya dari tahun 1978 Nah padahal kata Jacob Dia mengatakan di tahun itu justru NASA bukan berhenti Tetapi merubah metode yang mereka lakukan Terhadap eksplorasi bawah laut tersebut Yang tadinya ya mereka menggunakan cara-cara yang kuno gitu ya Yang misalnya mereka langsung mengeksplorasi laut Menggunakan kapal dan robot Tapi kali ini justru mereka lebih memilih menggunakan satelit Nah itu dia geng penjelasan tentang penelitian bawah laut Atau eksplorasi bawah laut yang dilakukan oleh NASA Jadi pihak NASA sudah membantah nih Mereka bilang mereka sampai saat sekarang ini Masih melakukan penelitian Jadi belum berhenti sama sekali Ya tetapi memang tidak familiar ya di telinga kita ya Hasil-hasil dari penelitian bawah laut yang dilakukan oleh NASA Itu jarang banget kita dengar Jarang sekali misalkan penemuan apa yang ada di bawah laut Atau justru mungkin NASA memberitahu kita tentang akan adanya bencana gitu Jarang banget Tapi lebih sering NASA ini memberitahu kita tuh Tentang pendaratan di bulan lah Bakal ada meteor yang lewat lah Dan segala macam informasi yang mengenai luar angkasa Nah tapi kok bisa sekarang NASA justru membantah Kalau mereka tidak melakukan eksplorasi bawah laut Ya wajar aja orang-orang mencurigai ya kan Karena gak ada sama sekali dan jarang banget gitu Informasi tentang kondisi atau penemuan di bawah laut Yang dipublish oleh NASA Jadi wajar orang-orang beranggapan Kalau NASA sudah menghentikan Atau bahkan tidak sama sekali melakukan eksplorasi bawah laut Gimana menurut kalian geng? Pembahasan kita kali ini Cukup unik Tapi ya mungkin agak sedikit berat untuk dipahami Tapi gak apa-apa ya Ini hanya sekedar untuk menambah wawasan dan informasi buat kita Pembahasan kita Pembahasan kita kali ini Pembahasan kita kali ini